Terima kasih. Sementara di dalam rumah mereka banyak barang berharga termasuk elektroniknya yang ikut terendam banjir. Mereka khawatir dan cemas banjir kali ini akan bertahan lama, sementara di dalam rumahnya ada juga bayi. Apa yang dikhawatirkan dengan banjir ini? Ya takut juga sih pak, juga takut ada ular apa kan namanya punya anak kecil seperti ini. Kalau di dalam ini kondisinya makin tinggi nggak? Tuh sampai ngelam kasur bayinya ini. Oh kasur bayi ya. Jadi ini makin makin naik apa enggak? Masih naik nih pak, kalau ujungnya tambah tinggi lagi nih pak nanti pak. Kalau di belakang sini, kalau di dapur, nggak bisa masuknya ya. Kalau ini kan tinggi, ini kalau di dapur agak rendam. Jadi yang terendam ada berapa aja yang terendam ini? Yang terendam apa aja alat-alat listriknya? Yang terendam, ya yang kiri 5, jadi tidak ada 10 biji yang di dapur. Tenggelam semua? Ya, itu enggak sempat diselamatkan tadi? Ada, selagi ada dikiriannya. Oh gitu? Ya, kecil, kecil, kecil tidak bisa-besar dikenalkan, kecil tak akan menolong. Baru terjadi kali ini ya? Baru di sini sekarang, kemarin baru kita bisa di sini sekarang. Banjir juga menyebabkan arus lalu lintas dari dan menuju ke Samarinda tersendat Beberapa pemotor harus diberikan bantuan karena mesin sepeda motornya mogok akibat kemasukan air Warga berharap pemerintah secepatnya mengatasi persoalan ini agar mereka tidak lagi resah oleh ancaman banjir Iswanto melaporkan dari Samarinda Jangan lupa like, share, dan subscribe